Intro Espargaro nikmati nasi kotak laut tempe jelang tes MotoGP Mandalika Pembalap MotoGP Alex Espargaro menikmati nasi kotak dengan laut tempe dan sayuran setelah menjalani latihan sepeda Kamis 10 Februari Jelang tes MotoGP Mandalika akhir pekan ini Melalui Instastories akun miliknya Espargaro memamerkan makan siang yang dikonsumsi usai menjalani latihan sepeda di Mandalika Pembalap Aprilia itu memakan nasi kotak dengan laut tempe, sayuran, wortel, dan kacang Espargaro memakan dari sebuah kotak putih di sirkuit Mandalika Tempe dan nasi salad hashtag veggie Tulis Espargaro melalui Instagram Sebelumnya Espargaro memamerkan jarak tempuh yang dihabiskan saat latihan sepeda di Mandalika pada Kamis pagi Mantan pembalap Suzuki itu bersepeda menempuh jarak 70 km dalam waktu 2 jam Espargaro merupakan salah satu pembalap MotoGP yang benar-benar menikmati waktu di Mandalika Kakak Paul Espargaro itu sering mengunggah kegiatannya selama di Mandalika jelang tes MotoGP Selain itu Espargaro mengaku terkesan dengan sirkuit Mandalika Pembalap 32 tahun itu menyebut sirkuit Mandalika sebagai trek yang aneh sekaligus indah Saya melakukan latihan sepeda di Mandalika Saya juga sudah pergi ke sirkuit Mandalika Itu sirkuit yang indah dan juga aneh Ini berbeda dari sirkuit-sirkuit yang biasa ada di Eropa Ucap Espargaro Trek sirkuit Mandalika sangat lebar dengan banyak perubahan arah di kecepatan tinggi Sambung Espargaro kepada Sky Sports Italia Espargaro menatap tes MotoGP Mandalika dengan penuh percaya diri setelah mengakhiri tes lepang akhir pekan lalu Sebagai pembalap tercepat kedua di belakang Enea Bastian ini Selain itu Pada bamatah Jangan lupa saya ada di tempat kedai Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sekisport MotoGP Siamo qui in Indonesia, un circuito nuovo per la MotoGP A corso solo la Superbike La pista è lunga 4.300 metri e andiamo a scoprirla insieme Questa è la curva numero 1, una curva da seconda marcia Come potete vedere ci sono due tipi di asfalto diverso E bisognerà capire se in entrambe le parti di asfalto ci sarà lo stesso grip Punto molto veloce della pista Dopo queste curve in rapida successione Si va in questo rettilineo dove c'è un tornante E sicuramente sarà un punto molto importante per portare sorpassi in frenazione Queste due curve che ricordano l'Argentina Da seconda marcia si mettono nel rettilineo principale E finalmente tra qualche giorno entriamo in pista Un'altra marcia si mettono nel rettilineo Un'altra marcia si mettono nel rettilineo Un'altra marcia si mettono nel rettilineo E non c'è un'altra marcia si mettono nel rettilineo E non c'è un'altra marcia che diventa E non c'è una marcia di ristrullare